hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang teknik di video kali ini kita bertemu dengan kulkas politron ya di sini untuk kulkas politronnya sendiri itu tipe lama ini kurang lebih pemakaian sekitar 10 tahun menurut informasi dari orangnya dan hari ini kulkasnya itu tidak dingin ya seperti biasa kita akan cek pada bagian evaporator pastikan di bagian evap atau tempat pembekuan itu tidak ada yang ketusuk ya ataupun bocor sebelum kita mengecek di area mesin selanjutnya untuk di area evaporator itu sudah aman selanjutnya kita akan cek di area mesin apakah mesinnya itu jalan atau tidak ini yang paling utama ya temen jadi kalau misalkan mau ngecek kerusakan pada kulkas ya eh kita harus memastikan dulu ya Apakah kompresornya itu jalan atau enggak Oke di sini kita cek untuk di bagian perkabelan jangan sampai ada yang putus Nah kalau misalkan untuk di area perkabelan masih aman dan kita akan langsung coba hidupkan ya Nah di sini untuk merek yang lama itu sedikit lebih besar ya untuk kompresornya nah ini saya ini meskipun enggak pakai tangan perganda masalah ini saya hanya menunjukkan saja ya dan nanti ampere nya berapa ketika sudah hidup ya Nah sekarang kita akan tunjukkan di sini nah teman-teman bisa cek ya di ampere ini masih kondisi auto atau 0 nah nanti harusnya kompresor yang normal pada saat kita colokin itu harusnya berada di 0, ya 0,7 0,6 nah seperti itu kalau misalkan lebih dari itu berarti kompresornya bermasalah Oke kita coba colokin nah disini ampere menunjukkan di angka 3, 3, ya bukan 0, yang berarti menandakan bahwa kompresor itu tidak mau start ataupun macet Nah biasanya kalau misalkan kita teruskan disitu kan bisa colokin langsung saya hidupkan ya Nah biasanya kalau misalkan dicolokin lama nanti di area overload itu bakal terdengar suara cetik seperti itu yang berarti bahwa ampere terlalu tinggi maka overload itu bakalan putus Nah biasanya ada suara cetik ya kalau misalkan kita hidupin terus Nah karena saya cabut supaya enggak sampai bunyi supaya enggak sampai panas ya Nah selanjutnya karena kompresornya ya hidup berarti kita akan mengecek di bagian kompresornya kita harus memastikan dulu kompresornya sebelum kita mengecek freonya ya Nah di sini untuk di bagian di bagian relay dan di bagian overload kita lepas semua nah untuk melepasnya itu bisa menggunakan obeng atau apa aja pelan-pelan aja karena untuk di bagian relay ataupun overload ini mudah patah ya jadi teman-teman bisa hati-hati untuk cara ngebukanya nah disini untuk di bagian overload dan relay itu jadi satu dan disini kondisinya udah mulai hangat karena saya ngidupin cuma sebentar aja kalau misalkan lama itu bisa sampai panas dan overload bakalan dan bunyi cetik untuk model relay dan uploadnya itu jadi satu ya seperti ini atau teman nggak nggak perlu bingung ya untuk menentukan posisinya jadi kalau misalkan model seperti ini teman-teman bisa tentukan kakinya saja kalau ingin ini merubah yang pisah ya akan ada upload dan relay yang terpisah teman-teman bisa tentukan kakinya saja disini uploadnya eh kabelnya warna apa dan juga relainya warna apa dan posisi kakinya dimana Nah teman-teman bisa cek bisa belikan seperti itu nah kebetulan disini untuk relainya itu posisi kaki kaki kanan ya kaki kanan dan ini adalah overloadnya ini adalah relainya nah ini tuh Hai dan untuk kondisi relay ini udah eh di dalam itu banyak semacam benda hancur ya Nah ini kalau misalkan hancur biasanya itu di bagian bimetalnya itu udah pecah nah sebelum membeli eh teman-teman bisa cek dulu namun kalau misalkan kan udah punya bisa langsung dipakai relay ini menggunakan relay kanan jadi posisinya itu di kanan ya oke di sini eh oke selanjutnya kita akan ganti relainya di sini eh untuk relay yang saya punya itu relay empat kaki ya jadi empat kaki ini hanya satu kaki ya untuk bawaan hasilnya itu satu kaki kalau untuk satu pintu yang paling sering itu hanya satu pinnya satu kaki Nah di sini saya sengaja bawa yang empat kaki supaya nanti pada saat penggantian relay entah itu ada di posisi kanan maupun kiri ini bisa dipakai ya jadi enaknya kita menggunakan relay yang kaki empat eh itu nanti kalau misalkan posisi relay bawaan hasilnya itu ada di kiri kita pasang di kiri gitu kalau misalkan di kanan kita pasang di kanan nah seperti itu ya enaknya menggunakan relay eh kaki empat ya Nah sekarang kita akan pasang untuk di bagian overload nah ini membuat yang kemarin bertanya overload itu bisa dipasang di warna apa aja entah itu biru ataupun warna hitam jadi ini harus AC atau menjadi enggak masalah bolak-balik dan nah disini untuk pemasangan relinya nah ini yang saya maksud tadi ya ini yang harus hati-hati ya kalau misalkan relay posisi kanan itu harus pasang di posisi kanan jangan sampai dipasang posisi kiri karena kalau misalkan kebalik itu kompresor enggak bisa jalan dan nantinya efeknya itu kalau misalkan sampai terus-terusan kita colokin dalam keadaan keliru kompresor itu bisa pesot ya untuk di bagian sepuluhnya nah sekarang kita akan pasang eh kita akan coba lagi pemasangan relinya dan juga overloadnya udah kita pasang selanjutnya kita hidupkan seperti yang saya katakan kita cek di Ampere Hai 123 colok oke di sini untuk Ampere itu berada di 0,7 ya 0,7 0,6 nah seperti yang saya katakan tadi eh Ampere 0,6 ataupun 0,7 itu pertanda kompresor itu normal ya teman-teman ya Jadi kalau tadi sekitar tiga sekarang udah berada di 0, ya Nah selanjutnya kalau misalkan udah kompresor hidup nah kedengeran ya meskipun kita enggak menggunakan tangan per itu kompresor bakaran kedengeran suara hidupnya ya selanjutnya kalau misalkan kompresor udah hidup teman-teman bisa cek nih di bagian area kondensor per pipanya itu kita cek nah ini bertujuan untuk memastikan apakah freonya itu ada atau tidak ya Nah di sini setelah saya cek di bagian pipa kondensor dan juga di bagian filter itu sudah mulai terasa hangat ya Nah ini adalah filter filter jadi ujung panasnya jadi dari kondensor nanti masuk ke filter jadi ujung panasnya itu itu di area filter jadi kalau misalkan kondensor panas filter tidak panas itu artinya freonya itu habis ya Nah kalau misalkan filter panas berarti freonya itu normal nggak ada masalah Nah di sini kebetulan untuk di bagian kebetulan filter itu enggak ada masalah ya karena filternya ini udah mulai panas berarti freonya ini normal selanjutnya kita akan cek kita akan cek di bagian evaporatornya di sini untuk di bagian evaporatornya itu yang bagian bawah masih belum karena baru sebentar ya ini masih dia berada di ujung ya ujung atas itu udah mulai sedikit membeku nanti bakalan merata ya Nah di sini saya akan menunjukkan juga bagaimana cara merubah dari relay yang saya katakan tadi ya menentukan relainya relay yang tadi gabung jadi satu dengan overload Nah di sini saya contohin bagaimana cara menentukan mana kaki relay mana kaki overload Nah teman-teman bisa cek ya di sini ini buat yang bingung mana kaki kaki relay dan mana kaki overload di sini sudah terlihat jelas ya Nah untuk overload itu biasanya kodenya eh saya sih Kamen ya Nah ini adalah kode overload dan untuk kode relay itu biasanya ada tulisan angka 1234 ya kalau overload itu kodenya C nah kalau udah kita tentukan kode overloadnya berarti teman-teman kalian bisa cek overloadnya nah nanti untuk relainya bisa digunakan kanan ataupun kiri tergantung dari bawaan kulkas itu sendiri nah selanjutnya kita akan cek seperti apa kondisi relay yang tadi saya katakan ada barang pecah ya di dalam nah seperti yang ini saya tunjukkan contoh saja ya contoh relay yang udah rusak betul tuh seperti ini ya di dalamnya itu pecah yang mana kalau misalkan relay itu sendiri ya itu bulat ya untuk bimetalnya itu bulat nah ini udah pecah karena panas ya ataupun faktor pemakaian kurang lebihnya seperti ini contoh kondisi relay yang sudah rusak jadi kurang lebihnya seperti itu ya Oke sampai disini dulu video dari kami semoga bermanfaat ya kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan boleh tulis di kolom komentar jangan lupa dukung juga channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh